Pemirsa calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Mirkot Ilmiah Al-Itkon di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, dalam pidatonya Anies yakin ia dan wakilnya Muhammad Iskandar bisa meraih kemenangan di Jakarta. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan bertandang ke pondok pesantren Mirkot Ilmiah Al-Itkon di Cengkareng, Jakarta Barat. Anies bersilaturahmi dengan para santri dan pimpinan pond pes. Anies juga berkunjung ke rumah Kiai Mahfudz Arisun. Dalam pidatonya, Anies mengutarakan keyakinannya bisa merauk banyak suara di Jakarta. Anies pun berdoa bersama dengan para santri dan pengurus pond pes untuk kesuksesan Pilpres 2024. Menambah temak, nah itulah yang kami jalani selama beberapa bulan. Jadi sekarang lapor, tinggal 16 hari lagi sampai Pilpres, mohon doanya, mohon titip di Jakarta, dan silaturahmi pelepas kangen karena selama ini banyak di luar kota. Alhamdulillah bersyukur dari beliau mendoakan, beliau memberikan pesan yang insyaallah nanti kita jaga aman. Anies juga mengajak para pendukungnya agar mengawal jalannya pemilu dan mengamankan seluruh tempat pemungutan suara sehingga bebas dari kecurangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dandi Bernadi, Andri Setiawan, Ainews melaporkan.